Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gigi Gadget Indo dengan saya Randy. Ya, di kondisi pandemi seperti ini, kita dituntut untuk hidup lebih sehat dengan banyak mengonsumsi sayur, terus juga menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, juga jarak, dan juga tidak lupa harus berolahraga. Nah, di video kali ini saya mau kasih 2 gadget yang mungkin bisa menemani kalian saat berolahraga. Dan produknya ini adalah dari Oase. Yang pertama ini adalah Smartwatch Oase H12W. Smartwatch ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp 500 ribuan saja, tapi memiliki cukup banyak fitur yang ditawarkan. Di sini pertama kita lihat dari paket penjualannya terlebih dahulu. Oase H12W ini punya 2 pilihan warna, ada yang hitam sama yang silver seperti yang saya punya. Dalam kotaknya itu nggak ada yang aneh-aneh, cuma ada jamnya sama kabel charger dengan 2 pin magnetik. Secara ukuran ini sepertinya lebih cocok untuk dipakai cowok ya, karena ukurannya tergolong besar. Secara dimensi layar itu sebesar 1,28 inch, panelnya IPS dengan resolusi 240x240, atau kalau secara diameter ini kurang lebih sekitar 42 mm. Untuk tingkat sensitivitas, di sini nggak ada kendala sama sekali, saya bisa swipe dari atas, bawah, kiri, kanan itu dengan lancar. Tapi di sini saran saya untuk kalian agar tidak terlalu tinggi ekspektasinya terhadap kualitas tampilan layarnya. Ya di sini tampilan layarnya bisa dibilang standar saja, ya hal ini wajar mengingat harganya, yang ditawarkan itu cuma Rp 500 ribuan saja. Build quality dari jam ini juga udah lumayan oke dengan bahan zinc alloy di bagian pinggir-pinggirnya, itu sama plastik di bagian belakang jamnya. Sementara untuk strapnya ini saya suka karena bahannya lembut dan nggak bikin gatel kalau lagi dipakai. Lalu sekarang untuk fungsinya, dengan harga yang tergolong murah, Oase H12W ini menawarkan banyak fitur di dalamnya. Untuk pakenya kita juga bisa koneksikan dengan HP menggunakan aplikasi Fit Cloud Pro. Di aplikasi ini kita bisa atur watch face, notifikasi apa saja yang akan diaktifkan, dan masih banyak lagi. Kalau dari jamnya sendiri, kita tinggal slide dari atas, ini akan ketemu pengaturan-pengaturan dari si jamnya. Terus kalau slide dari bawah itu lihat notifikasi apa saja yang masuk dari handphone. Terus slide dari kanan ini ada activity tracker, heart rate data, sama sleep data. Sementara menu utama ini bisa kita akses dari slide sebelah kiri. Di sini kita bakal nemu banyak banget pilihan. Saya bahas yang utama-utama saja ya. Ada menu exercise yang isinya ada 7 pilihan menu olahraga, yaitu ada running, walking, hiking, basketball, cycling, sama badminton. Terus di kondisi pandemi seperti ini juga kita perlu tahu kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, oase H12W ini meskipun harganya cukup terjangkau, tapi dia udah ngasih fitur blood oxygen pressure atau yang lebih dikenal dengan SPO2. Ini suatu fitur yang cukup keren untuk sebuah smartwatch. Buat saya, syarat utama sebuah smartwatch itu adalah harus punya daya tahan baterai yang cukup lama. Jadi, males banget ya kalau pakai smartwatch 1-2 hari lagi itu udah harus nge-charge. Nah, oase H12W ini diklaim bisa bertahan selama 10 hari tanpa perlu di-charge. Terus, jam ini juga udah tahan air, jadi nggak usah takut rusak misalnya pas lagi cuci tangan atau kehujanan. Tapi, apakah bisa dipakai renang? Harusnya sih bisa-bisa aja selama nggak nyelam terlalu dalam ya. Nah, tadi itu dia udah smartwatch yang bisa nemenin kalian untuk beraktifitas olahraga atau juga bisa beraktifitas untuk sehari-hari. Ini ada satu lagi gadget dari oase yang bisa nemenin kalian saat berolahraga. Ini adalah headset Bluetooth K09. Headset ini juga punya harga yang affordable banget, itu cuma Rp150 ribuan aja. Model dari headset Bluetooth ini mengadaptasi model neckband yang cukup nyaman digunakan. Di bagian neckbandnya ini ada, terdapat tiga tombol. Itu ada tombol power, tombol volume up, dan volume down. Jadi, ini bakal lebih mudah kita untuk mengontrol volume saat berolahraga. Oase K09 ini menggunakan koneksi Bluetooth 5.0 yang udah lumayan minim latensi. Terus, headsetnya ini bisa bertahan sekitar 3 jam untuk sekali pengecasan. Jadi, daya tahan baterainya ini udah bisa nemenin kalian untuk sekali aktivitas olahraga ya. Untuk bagian headsetnya ini menggunakan model in-ear monitor yang fittingnya itu cukup pas di telinga saya dan nggak mudah lepas waktu dipakai beraktivitas. Oh iya, jangan khawatir. Untuk headset ini juga udah tahan cipratan air, jadi bakal aman kalau kena cipratan keringat kita. Sementara itu, untuk kualitas suaranya, saran saya jangan terlalu berekspektasi tinggi-tinggi dengan headset ini. Karena ya tadi, harga yang ditawarkan itu cukup murah di Rp150 ribuan aja. Dan fungsi utama dari headset ini adalah bisa menemani kita saat berolahraga. Jadi, untuk kualitas suara dari headset K09 ini cenderung dominan di bass. Jadi, bassnya itu cukup dominan dan bassnya itu melebar lah menurut saya. Sehingga, untuk suara vokal dan juga high itu cenderung ketutup. Jadi, benar-benar yang kerasa yaudah bassnya aja. Tapi, ini saya nggak bisa komplain lah. Karena memang dari harganya ini cuma Rp150 ribu aja. Dan kembali lagi, fungsi dari headset ini diutamakan adalah untuk menemani saat berolahraga. Dan ya itu tadi, dua gadget yang bisa saya rekomendasikan buat kalian. Untuk menemani aktivitas olahraga kalian di kondisi pandemi ini agar lebih sehat lagi. Oke deh. Ya, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, salam lorak. Sampai jumpa di video ini.